SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar forum desa inovasi berbasis potensi desa di Tanjab Timur forum ini bertujuan agar masyarakat dapat berpikir inovatif menjadikan potensi desa sebagai produk yang bermanfaat dan bernilai jual kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya selain itu Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini Selamat siang dan selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito Pada Kamis 24 Oktober, SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar forum desa inovasi berbasis potensi desa Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Bapeda Tanjab Timur tersebut diikuti oleh peluang peserta dari organisasi perangkat daerah terkait yakni Kepala Desa, Kelompok Wisata, dan Pengelola Badan Usaha milik desa di Kabupaten Tanjab Timur Hadir pada kesempatan ini yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjab Timur Berlian Kepala Bapeda Tanjab Timur Ali Fahrodin Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur Perwakilan Dinas Berindak Tanjab Timur Perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta perwakilan dari perusahaan retail Alfamart Pada gelaran forum ini, Petrocina menghadirkan seorang entrepreneur dan motivator kewirausahaan ternama dari Universitas Diambi yakni Dede Martino Government and Relations Superintendant Petrocina International Jabung Ltd Banu Subagyu mengatakan inovasi desa bertujuan untuk mengetahui lebih banyak lagi berbagai potensi yang ada di desa wilayah Kabupaten Tanjab Timur Petrocina berkomitmen menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanjab Timur dalam meningkatkan, mengembangkan perasaan kapasitas pembangunan desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing Kami ingin mengetahui lebih banyak potensi-potensi yang ada di desa atau di Tanjab Timur yang kedua dengan mengetahui potensi wilayah dan juga bertemu dengan kelompok-kelompok yang sebagian besar mereka sudah mencoba memanfaatkan potensi alam itu itu apa saja yang masih bisa dibuatkan tetapi juga kita tahu tadi dari proses yang berlangsung mereka juga mengalami kendala-kendala dan diharapkan dengan tahu potensi, tahu kendalanya ada sinergi kami, perusahaan Petrocina dengan pemerintah daerah apapun dengan Dede Martino yang seorang entrepreneur atau seorang pemberi motivasi untuk kewirausahaan Para peserta yang hadir diharap dapat mengimplementasikan paparan inovasi desa yang telah disampaikan oleh narasumber Dengan diadakannya pertemuan forum desa ini terkai inovasi desa ini kami berharap apa yang telah memanfaatkan hasil dari pertemuan ini rapat ini semoga inovasi-inovasi dari desa itu muncul di diding kreatif itu dan berharap bisa bersenergi dengan pemerintah daerah khusus kami di Pembedah dan PDO-PD bisa merancang semua kegiatan dan menunjukkan memunculkan sumber-sumber daya alam kita itu menjadi nilai jual jadi kita sebenarnya negara yang kaya kenapa? ya dulu kita dijajah karena kita kena kaya kita sumber daya alamnya apa itu rempah segala macam itu kan yang membuat kita sebenarnya jadi menarik nah sebenarnya sumber daya alam hayati kita itu memang banyak boleh dikatakan separoh dari apa dari jenis tanaman itu ada di Indonesia di dunia nah sekarang memang dalam pembangunan itu kita belum fokus pada sumber daya itu karena dalam identifikasi sumber daya dia kadang-kadang kita tidak masukkan dia sebagai sumber daya yang akan dikembangkan contoh tadi kita bicara bambu di ranol itu bambu banyak sekali jadi kalau menurut saya kita harus mulai meneliti kembali sumber daya mana yang kita punya itu bernilai tinggi dan kemudian kita beri nilai tambah dalam sistemnya ekawijaya Jek TV melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati